Majelis Ulama Indonesia menggelar agenda ketujuh annual conference on fatwa MUI studies. Konferensi ini adalah kegiatan tahunan sebagai ajang bertemu seluruh pemerhati, pengkaji, peneliti, serta akademisi di bidang hukum Islam, khususnya di bidang fatwa, untuk berdiskusi sekaligus menginformasikan masalah-masalah fatwa kontemporer agar bisa difahami secara utuh di tingkat masyarakat. Hadir pada acara ini, antara lain Ketua MUI bidang fatwa Prof. Dr. K. Haji Asraruni Amsoleh MA, Guru Besar Bidang Hukum Prof. Dr. Abdul Ghani Abdullah, Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Dr. Abdul Manaf. Dalam sesi pleno, para ahli di bidang hukum Islam memberikan perspektif terkait fatwa, takni, dan juga pembangunan hukum nasional. Dalam kesempatan itu, K. Haji Asraruni Amsoleh mengatakan muncul berbagai pemikiran konstruktif, serta hal baru yang bisa menjadi bahan utama di dalam pengkajian hukum Islam. Yang pertama, kegiatan No Conference on Fatwa Studies ini menjadi kegiatan tanggungan untuk kepentingan mempertemukan seluruh pemerhati, pengkaji, peneliti, dan juga akademisi di bidang hukum Islam, khususnya di bidang fatwa, untuk bertemu dan juga berdiskusi sekaligus juga mengkonfirmasi berbagai masalah-masalah fatwa kontemporer ya agar bisa difahami secara utuh di tengah masyarakat. Nah, hari ini plenarization, sesi pleno yang mengundang para ahli untuk memberikan perspektif terkait dengan fatwa, kemudian taknin, dan juga pembangunan hukum nasional kita. Nah, muncul berbagai pemikiran konstruktif dan juga hal baru yang bisa menjadi bahan utama di dalam pengkajian hukum Islam kita. Misalnya diskusi mengenai soal kemengikatan fatwa, kemudian strategi di dalam upaya mengoptimalkan fatwa dalam pembangunan hukum nasional. Beliau juga menambahkan, dalam forum ini juga dibahas strategi fatwa dalam mengoptimalkan pembangunan nasional. Dengan tujuan agar fatwa diterima dan dijadikan pedoman di dalam kehidupan sosial masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari Jakarta, Tim Liputan TV MUI melaporkan.